Hai guys jumpa lagi dengan bunda family semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa ya guys hari ini bunda mau masak lagi dan masakan bunda hari ini yaitu ikan crispy sambal petai dan bahan-bahannya ini bunda sudah siapkan ya guys disini ada dua ekor ikan nila ini dua ekor ikan nila seberat 1 kg ini ada petai udang halus tepung sajiku serbaguna dan ini bumbu-bumbunya ya guys ini bumbu atau rempahnya ya guys sini ada bawang merah bawang putih kemiri kunyit daun jeruk serai-serai ya guys serai cabai selanjutnya Bunda mau memotong ikannya dulu ya guys dan ikannya mau kita potong dan kita kilat menjadi tekil-tekil Oke Mari ikuti Bunda memprosesnya oke sekarang udang halus kita kicang ya guys kicang sampai halus siap ready oke oke selamat menikmati ini bunda lagi rajin ya guys dipincang kalau lagi malas di blender aja selamat menikmati nah ini udang kering halusnya sudah selesai kita cipikan sekarang kita ke proses memotong ikan atau kita memilet ikannya ya guys sekarang kita potong ikannya kita pilet ikannya ini kita potong begini ini bunda baru pertama kali masak ikan nila sambal petai kita mencoba ya guys semoga saja enak ini kita potong potong begini ini tulangnya kita masih mau pakai ini 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 kita potong begini ya guys ini kita potong nanti sekarang kita potong lagi menjadi kecil-kecil kita potong begini ini banyak tulangnya tulangnya harus kita buang dulu ya guys ini ini tulangnya kita sudah buang ya guys jadi ini kita potong lagi ini dari kecil-kecil ini kita potong begini kita potong begini potong begini potong begini potong begini setelah itu kita lumuri dengan air perasan jeruk ya guys jeruk lemon ini 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 aja sekarang kita diamkan kira-kira lima menit ya guys kita diamkan 5 menit ini sudah selesai ya guys sekarang kita baluri dengan tepung sadiku kita baluri sampai kecampur rata ya guys ini dari kita 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 tentukan tahu kita kita Hai ini tulangnya juga kita misal ini guys di tulang kita masih dibutuhkan ndak dibuang ya guys hai hai Ayo ya sudah dibangun lagi kita sisihkan Jadi sudah aman tulangnya sudah benda buang Terima kasih telah menonton Kita balurinnya agak ditekan-tekan Ini sudah hampir selesai Oke tinggal satu potong lagi Sudah selesai ya guys Nih sudah selesai Jadi untuk langkah selanjutnya kita tinggal menggoreng ya guys Menggoreng dan memasak Oke sudah selesai Oke selanjutnya kita ke proses menggoreng dan memasak dengan dulu Sekarang kita tunjukkan minyak ya guys Kita mau menggoreng ikannya dulu ya guys Kita tunjukkan minyak dan kita tunggu sampai panas Sekarang kita menggoreng ikannya ya guys Ini isinya kita sudah pisahkan Ini bilang dan kepalanya Tapi kita masih mau pakai ya guys Karena ini masih banyak isinya Nah ini masih banyak isinya ya guys Dan sekarang ikannya kita balikin ya guys Ini sebelahnya sudah matang Ini warnanya sudah matang Ini warnanya sudah kecoklatan Ini proses mengurut ikannya sudah selesai ya guys Sekarang kita angkat Nah ini isi dari tulang yang tadi kita pilih ya guys Ini sudah selesai Selanjutnya kita akan menggoreng atau memasak bumbunya ya guys Nah sekarang kita mau menumis bumbu dan petainya ya guys Ini minyaknya agak banyak dikit Kita masukkan dulu ini udang yang sudah dipincang Ini kita tumis sampai dia berubah warna ya guys Dan mengeluarkan bau harum Kita tumis sampai harum Setelah itu baru kita masukkan bumbu-bumbu lainnya ya guys Ini kita tumis sampai harum Nah ini udangnya sudah Sudah kelihatan coklat ya guys Dan ini juga mengeluarkan bau yang sangat harum Sekarang kita proses Kita masukkan bumbunya Disini bunda gak mau tambahkan lagi minyak ya guys Ini sudah banyak sekali lagi Kita tumis Kita tumis Kita tumis Ada daun jeruk Serai Ini kita tumis-tumis lagi ya guys Sampai ini Kita tumis Mengeluarkan bau harum Mengeluarkan bau harum Kita tumis Kita tumis Kita tumis Kita tumis Sampai dia mengeluarkan bau yang sangat harum Nah Sekarang kita tambahkan Penyedap rasa Tambahkan garam Kita aduk-aduk lagi ya guys Aduk-aduk Kita tumis Kita tambahkan air Asam jawa ya guys Ini kita masak lagi Sampai semuanya Kecampur rata ya guys Kita ngasak semuanya Sampai semuanya Masukkan petainya ya guys Kita masukkan petai Aduk-aduk Aduk-aduk Kita tambahkan sedikit buah pasir Kita tunggu sampai petainya matang ya guys Nah sekarang petainya udah masuk Kita masukin matangnya guys Seperti ini kita atur-atur-atur lagi Nah ini ya Kita tambahkan cirinya Nah ini sudah matang ya guys Sekarang Sekarang kita angkat Angkat Ini kita siramkan Di atas tulangnya tadi Tulang ikan tadi ya guys Ini sangat nikmat Sangat nikmat dan sangat dulu Ini guys Ini petainya Bagi yang suka makan petai Ini petainya Mantap Mungga juga sangat suka makan petai Oke Ini ikan nila Masak sambal petai Sudah selesai Oke ya guys Ini hasil masakan bunda hari ini ya guys Ikan nila Masak sambal petai Sudah selesai Dan terima kasih yang sudah menonton Dan sudah menjadi sahabat bunda ya guys Bagi yang sudah subscribe Terima kasih banyak Dan yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya guys Yang suka dengan channelnya bunda family Thank you for watching Dan Thank you so much